Berita mengejutkan datang dari Ustadz Yusuf Mansyur yang lagi-lagi mendulang dampak miris terkait masalah dana investasi. Ya, pekan ini rumah Ustadz Yusuf Mansyur yang berada di Cipondoh, Tanggrang, mendadak di geruduk puluhan orang yang mengaku sebagai jamaah dari kawasan Cibubur, Jawa Barat. Mereka berdemo menuntut agar Ustadz Yusuf Mansyur segera mengembalikan seluruh dana investasi batu bara jamaah yang ia kelola. Dari keterangan salah satu koordinator dan juga sebagai salah satu korban menjelaskan kedatangan mereka yakni untuk meminta kejelasan dari investasi yang pernah dijanjikan oleh ayah dari Wirda Mansyur tersebut, di mana kerugiannya mencapai 50 miliar rupiah. Sedangkan keberadaan dari Ustadz Yusuf Mansyur sendiri kini dikabarkan tengah berada di Yaman. Maka seperti inilah demo yang terjadi kemarin di depan kediaman Ustadz Yusuf Mansyur. JPN Jamaah Majid Darussalam Kota Wisata Cibubur dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami minta Jamaah Nur Kota Mansyur alias Yusuf Mansyur untuk membalikan seluruh dana investasi batu bara jamaah menjelaskan Kota Wisata. Dua, kami meminta Jamaah Nur Kota Mansyur alias Yusuf Mansyur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batu bara jamaah menjelaskan Kota Wisata Cibubur. C, Jamaah Nur Kota Mansyur alias Yusuf Mansyur tidak pernah terlibat dalam bisnis batu bara dengan jamaah menjelaskan Kota Wisata. Dan D, Jangan Nur Kota Mansyur alias Yusuf Mansyur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Majid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dan ada yang satu orang telah dikembalikan sampai dengan 23 median. Sebagaimana planifikasi Yusuf Mansyur terbaru Desember 2021 di Dabu Channel. Kemudian empat, apabila hal tersebut di atas tidak segera dikembali oleh jamaah Nur Kota Mansyur alias Yusuf Mansyur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Terkait dengan kemarin kami mendatangi atau silaturahmi ke rumah Yusuf Mansyur, sebenarnya latar belakang pokok permasalahannya sudah cukup lama. Tahun 2009, itu awalnya Yusuf Mansyur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, itu ceramah biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Yusuf Mansyur itu meminta pengurus masjid agar mengumpulkan jamaah untuk melakukan presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Kemudian Ustadz naik ke mimbar, mimbar utama di dalam masjid ya ini ya, mimbar utama di dalam masjid. Presentasi di sana, beliau mengatakan bahwa beliau sebagai komisaris dari PT Partner Adi Perkasa. Kemudian bergerak di bidang batubara, terkait dengan tambang batubara, kemudian mengatakan bahwa di sana ada kafe, dia punya kafe, kemudian kafe itu kuasa pertambangan ya. Ada lokasi ya, lokasi pertambangan. Kemudian dia mengatakan untuk mengerjakan pertambangan ini, Yusuf Mansyur terus terang katanya kekurangan dana. Atau dananya tidak mencukupi, sehingga minta jamaah mesin Darussalam untuk berinvestasi di dalam bisnis batubara tersebut. Ustadz Yusuf Mansyur langsung mengatakan beliau sebagai komisaris, jadi uang itu investasi aman kan begitu. Beliau juga mengatakan bahwa dari bisnis batubara itu keuntungannya cukup menggiurkan, mereka menjanjikan adalah 28,6 persen. 28,6 persen ini keuntungannya, kemudian oleh Ustadz Yusuf Mansyur itu dibagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian, 14,3 persen itu menjadi bagian untuk dagu ya, Darul Quran, untuk pengembangan Darul Quran. Kemudian setengahnya lagi dibagi menjadi 2 bagian, 3 persen itu nanti menjadi bagian BMT, BMT itu kooperasinya Masjid Darussalam pada saat itu ya. Sebagai manajemen P, karena yang mengelola nanti BMT, yang terima setoran dan lain sebagainya. Kemudian sisanya 11,3 persen itu, itulah yang untuk investor. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansyur, jadi mengatakan bahwa bisnis ini aman karena beliau di dalam perusahaan itu berkedudukan sebagai komisaris. Dan beliau mengangkat satu akte, begini, beliau berkedudukan sebagai komisaris, cuman kita kan tidak, pada saat itu tidak membaca gitu ya. Dengan adanya presentasi, kemudian peninjauan lapangan, kemudian adanya proposal, kemudian jamaah berangsur-angsur mulai berinvestasi. Berinvestasi dari mulai ratusan juta sampai beliaran gitu. Investasi awal berjalan dengan baik, berjalan dengan baik, terus seiring dengan berjalan dengan baik, jamaah mulai bertambah, mulai bertambah gitu ya. Boleh bertambah, yang investasi di situ. Setelah investasinya cukup banyak, ternyata gagal bayar. Kemudian karena ini gagal bayar, dari jamaah meminta pertanggung jawaban Ustadz Yusuf Mansyur untuk bertanggung jawab terhadap investasi ini. Betul, Ustadz Yusuf Mansyur datang, kemudian pada saat itu dihadiri oleh seluruh investor. Kemudian Ustadz Yusuf Mansyur bertempat di legenda wisata, gedung serbaguna Global Islamic School. Di sana Ustadz Yusuf Mansyur mengatakan, Bapak, Ibu tidak usah khawatir, tidak usah ragu, nanti saya yang bertanggung jawab akan menyelesaikan kewajiban terhadap Bapak Ibu, yang investasi Bapak Ibu. Tapi dengan catatan, saya nanti mengangsur atau mencicil begitu. Kalau saya menyetor investasi saya itu sekitar 80 juta. Profit yang dijanjikan adalah 11,3 persen. Dari serangkaian kasus yang menimpa dirinya, tidak pelak mencuat tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ustadz Yusuf Mansyur? Entahlah. Yang jelas, belum kering kehebohan video viral Ustadz Yusuf Mansyur yang terlihat marah butuh dana 1 triliun. Ustadz Yusuf Mansyur pun kini tengah menghadapi tiga kasus gugatan sekaligus di pengadilan negeri Tanggrang. Di mana dua di antara tiga kasus tersebut tentang gugatan untuk mengembalikan dana investasi, mulai dari investasi tabung tanah dan investasi uang patungan usaha hotel dengan nilai total miliaran rupiah. Yang pekan ini bakal mendulang vonis putusan puncak menentukan nasib Ustadz Yusuf Mansyur. Ironisnya, pasca mendulang demonstrasi jamaah dan vonis dari pengadilan negeri Tanggrang, hari selasa kemarin sebuah pemandangan mengejutkan pun terjadi di kediaman Ustadz Yusuf Mansyur. Rumah yang biasanya damai, mendadak di tempel pengumuman telah disegel. Hal itu pun menjulangkan tegak-teki baru. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dengan nasib Ustadz Yusuf Mansyur hingga rumahnya harus disegel secara resmi? Terima kasih telah menonton! Ya, pokoknya saya minta didoain namanya manusia ya. Kadang-kadang ya ada perasaan enak, kadang-kadang hati lagi gak benar. Apapun itu Yusuf Mansyur mah minta maaf aja, minta didoain. Mudah-mudahan gak ada halangan ke depan buat jadi orang yang lebih baik, buat orang yang lebih, apa nah, lebih lurus, lebih lempong gitu. Terhadap apa yang saya masih punya tanggung jawab, beban, PR, kemudian hal-hal urusan, masalah yang harus diselesaikan, ya ayo doain biar selesai benar gitu. Sekali lagi namanya orang hidup, namanya orang banyak kerjaannya, ya pasti ada aja masalahnya. Sedikit yang dia kerjain, ya sedikit juga masalahnya. Kalau dia banyak yang dikerjain, juga masalahnya. Nanti kalau dia udah selesai, banyak juga nanti hasilnya gitu. Doain aja kali, iya. Anu udah diserahkan ke pengadilan toh, yaudah doain aja. Tungguin, doain. Dan saya kan gak pernah memproduksi narasi apapun, gak pernah.